Teh atau Camellia Sinensis menjadi salah satu komoditi yang tumbuh subur di sepanjang daerah pegunungan berapi Pulau Jawa dan Sumatra. Tepatnya di ketinggian 200 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Menurut sejarah, teh pertama kali masuk ke Indonesia dibawa dari Jepang tahun 1684 oleh orang Jerman, Andreas Kleyer. Ini kayak gendo, berarti kalau punya anak taruh dalam sini juga bu? Enggak ya? Oh ya salah. Nah ini disini terkenal dengan pembuatan teh kejek. Nah yang unik adalah proses pembuatannya itu harus diinjek-injek. Tapi nanti ini sekarang kita kumpulin dulu pucuk-pucuknya. Nah pembuatan pucuknya itu sendiri yang diambil, daun pertama, daun kedua, daun ketiga. Ini yang kualitasnya bagus. Kalau misalnya yang di bawah-bawah sudah terlalu tua ya bu? Iya. Siap, saya cari yang muda-muda aja. Saya sukanya daun muda. Jadi kalau misalnya kita petik hari ini, maka 15 hari kemudian baru boleh petik. Nah jadi kalau misalnya hari ini, ibu-ibu petik di sini, nanti besok petik di mana lagi? Nah bergilir terus tiap harinya. Jadi gak pernah gak petik, gak pernah gak ada teh. Di daerah Garut, Jawa Barat, teh telah ada sejak tahun 1827-an. Di kecamatan Cigeduk, Garut, masyarakat desa Sukahurib secara turun-temurun mengusahakan teh sebagai sumber penghasilan. Area seluas satu hektare ini mampu menghasilkan sekitar 300 kilogram teh sekali panen. Pengolahan teh kejek telah dilakukan masyarakat Cigeduk, Garut, hampir 100 tahun lalu. Alat dan cara pengolahannya tetap sama sejak diwariskan oleh leluhur pemilik teh kejek. Nih jadi memang benar kalau tadi Bapak bilang di layuan, benar-benar layu, kering, seperti lalapan. Wanginya udah kecil gak, Pak? Nah nih, makanya kejek itu harus pakai sepatu ya, Pak? Karena alasan hijin sama alasan permintaan dari konsumennya biar gak geli gitu. Padahal sebenarnya yang bagus itu... Tidak pakai sepatu. Nyampur-nyampur sama keringet dikit gitu. Oke, mari kita pakai sepatu, kita kejek dulu. Teh diolah selama dua hari hingga dapat dikonsumsi. Daun teh terbaik yang telah didiamkan seharian disangrai dalam kuali tembaga besar selama sekitar 30 menit. Ini tidak terdampaknya. Kenapa sih diinjak-injak? Kalau misalnya dilihat pertama-tama nih kelihatannya, ini dia punya getah luruh. Jadi nih semuanya nih, di bawah sini nih getah semua. Dan sebenarnya untuk proses sortir awal, batang-batang besarnya pada copot-copot nih disini. Kalau misalnya nemu daun-daun yang bukan daun teh juga langsung dibuang ya, Pak? Laos ya, disini ya. Daun kayu putih, daun... Ya, yang nyampur-nyampur atau dibuang. Tapi ini... Kalau ini bahkan ada kolanya. Lihat, seperti dibikin buletannya. Ini udah siap kan, Pak? Udah. Udah beres kan, kejaknya tinggal digarang. Udah. Yuk, kita bawa langsung. As. Oh iya, saya juga belum ditendam. Nah, makanya dia ada yang ditegangkan. Ini sempitnya. Kegiatan ini untuk mempermudah proses pengejekan daun teh. Daun yang telah layu ini mudah untuk diinjak. Getah daun teh yang keluar saat proses kejek dapat membuat rasa teh yang dihasilkan menjadi pahit. Ini dia oven raksasanya. Ais. Nah, ini fungsinya untuk biar mengkeringkan lagi. Ini diratain ya, Pak Ausu ya. Ini saya bilang masih tradisional banget semuanya. Nah, ini nih yang saya bilang proses garangnya. Ini kayak oven raksasa ya, Pak? Iya, garangnya. Kalau kata Pak Aus, oven mah buat kue, Neng. Iya. Nah, ini sebenarnya dia kan basah karena getah. Jadi ini diasapin begini biar getah-getahnya hilang. Lihat tuh. Nih, sebentar aja kayaknya prosesnya ya, Pak? Iya, sebentar. Lihat. Udah baru keluar asap-asapnya nih. Nah, ini dikirap atau dibalik. Jadi memang proses baliknya ini satu kali ya, Pak? Kalau tadi waktu pas pertama kali, baunya masih bau getah kalau menurut saya. Tapi ini... Iya, udah wangi. Nah, ini dikirap dulu, diacak-acak, nanti kita ratain lagi. Tunggu sebentar, didinginkan, nanti baru masuk digoseng-goseng lagi. Ini udah boleh dirapin, Pak. Melalui proses garang ini, sebagian kadar air dan getah dapat dihilangkan. Gini. Salah. Ini posisinya. Hap. Panas dari tembaga, mampu mempercepat penguapan air dan getah dari daun teh. Keliatannya gampang ya, Pak? Karena pas diginiin tuh berat. Rangkaian pembuatan teh kejek berakhir pada proses penyortiran. Kualitas teh dinilai dari kebersihan dan campuran teh. Daun pucuk muda merupakan kualitas terbaik dari teh kejek. Wah, hujan. Ibu, bapak gak minum? Udah, udah. Udah, hari-hari udah minum teh ya. Saya cobain ini teh, kojek. Enak. Apa? Saya ada di Nanghale. Nah, masyarakat di sini adalah masyarakat di Pulau Babi. Tapi dulu, setelah 20 tahun yang lalu kejadian tsunami, masyarakatnya pindah ke sini. Di sini kegiatannya memutihkan garam. Garamnya ini diambil dari Bima. Seperti apa pemutihan garam itu sendiri? Pakai apa? Gimana caranya? Di sana. Menyaksikan kaum wanita di desa Nanghale yang telah bertahun-tahun mengerjakan pemutihan garam secara tradisional, membuat saya takjub. Nah, ini garamnya kasar-kasar ya? Nah, yang kasar ini. Yang dari Bima ini? Nah, dari Bima. Ini nanti kalau sudah dimasih, kasih putih, halus-halus. Halus nih, aku. Halus bersih ya? Nah, ini umbur Ratna ini setiap hari buat? Setiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Mulai pagi, siang, malam. Nanti jam 12. Buat juga? Buat sampai malam. Hari-hari masak garam. Nah, ini sudah 20 tahun begini ya? Sudah 20 tahun saya pekerja garam, tidak ada pekerja lain. Ini sekarang kasih menyala api dulu? Nah, pakai semangat. Boleh. Mari. Sejak zaman dahulu kala, kebutuhan akan garam telah menjadi indikator ketergantungan masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir. Proses barter barang telah ada sebelum terciptanya mata uang. Bahkan, hingga menjelang abad 20, garam masih digunakan sebagai mata uang oleh Abyssinia atau yang lebih dikenal sebagai Etiopia. Ini begini benar? Cara parutnya begini? Ini parut. Kalau kami orang baju bilang ini. Bukan kukur. Ngeki. Ngeki. Kalau mau kukur kelapa begini, kami bilang ngeki saloka. Kelapa ini saloka. Nah, apa hubungannya sih tadi masak garam sama kelapa? Ini rahasianya. Jadi, ini yang bikin dia lebih wangi, lebih putih. Sama nanti dia mengikat kotorannya. Waktu pas dimasak terakhirnya, dia punya kotoran terangkat. Betul begitu? Betul. Ini mama ini ahlinya. Saya ahli mulai pertama, saya sudah mulai masak garam. Ini saya lepas garam, saya pergi selam. Ikut selam kurita. Garam, bagi saya adalah kristal yang sangat menakjubkan. Tak hanya dikenal sebagai antibiotik untuk tubuh dan bahan pengawet untuk makanan. Tetapi juga sebagai pengatur keseimbangan cairan dalam tubuh yang bertugas sebagai transmisi saraf dan otot. Bentuknya dia memang begini kalau Sumatera. Kalau Sumatera itu apa? Bentuk begini. Seperti kue. Bunyi-bunyi begini. Bunyi-bunyi. Ini kayak gunung api begitu ya, meletus-meletus. Ini tinggal angkat? Angkat. Langsung. Angkat. Saring. Yuk. Mau bantu angkat boleh? Oh iya. Pada lama, ada angkat patang. Oh iya, tidak boleh lama-lama nanti. Hangus ya. Manusia bisa saja tidak mengkonsumsi garam, namun harus digantikan dengan makanan yang mengandung sodium. Satu sendok teh garam dapur berisi 2000 miligram sodium. Pada takaran itu, ginjal manusia memerlukan kerja lembur untuk menjaga keseimbangan cairan dan asam basa dalam tubuh agar tidak terjadi kekacauan sistem tubuh. Sebenarnya kerja berat loh. Angkat di taruh air sendiri, taruh garam sendiri, angkat sendiri. Tapi masih semangat ya? Masih. Terus aja ya? Mau terus-terus aja buat garam? Terus aja, mau terus-terus aja buat garam. Terus lagi ini, tapi gak ada pekerjaan. Sampai 50 tahun ke depan? Nah, 50 tahun kah, 60 tahun kah. Pokoknya sampai masih kuat buat garam? Kalau masih kuat buat garam, dibuat lagi garam. Masih kuat. Luar biasa. Umbu! Umbu! Umbu keren. Jadi memang ini dia mengkristal begini, Umbu ya? Nih, ditaruh, menetes. Yang ini nih, yang panjang ini sudah satu minggu ya? Nah, kita satu minggu nanti yang digantung. Nanti jualnya begini? Saya hancur ya, nah pokoknya ini. Intinya pengkristalannya seperti ini. Jadi ini ada seperti corong. Nah, jadi masuk, menetes. Tetes demi tetesannya. Inilah yang akhirnya mengkristal jadi garam. Betul? Nah. Eh, sudah jago ya? Umbu ini jawab. Ini saya, nenek-nenek satu ini adalah luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Sudah 20 tahun buat garam. Nah, buat garam, 20 tahun. Anaknya 12, cucunya 12. Nah. Ada yang S2? Ada yang sudah sekolah tinggi ya? Sudah sekolah jadi perawat. Hasil dari uang garam ini ya? Uang garam. Luar biasa. Uang garam ya. Jadi walaupun kehidupan di pesisir itu keras, susah gitu. Tapi struggle, kalau misalnya kita mau, pasti kita bisa ya? Dari uang garam ya. Ya, pasti bisa. Kalau tidak bisa, saya menangis. Tidak lagi minta uang terus sama nangis nih. Harus pasti bisa ya? Harus bisa. Gimanapun caranya, usaha. That's it. Usaha pasti bisa. Umbu keren sekali. Kulau Flores memang mempesona dari kegiatan masyarakatnya dan istiadat kainnya sampai muka-muka mama-mamanya yang sangat eksotis. Nah, menurut saya itu semuanya luar biasa. Tapi sebelumnya, enjoy mau merek. Terima kasih. Bingung kalian apa yang saya cari? Nih, saya, Kak Agus sama Nggi, ini kita mau cari batu. Jadi batunya ini bukan cuma sembarang batu kalau kata kameramen saya. Ini bisa dimakan. Beneran bisa dimakan? Jadi enggak, ini ya, batunya juga ada batu khusus. Itu biasanya adanya di dalam ya, Kakak ya? Iya, di dalam. Di dalam tanah. Gali dulu. Dan memang betul dimakan ya? Iya, memang betul dimakan. Jadi kalau misalnya bicara tentang alternatif pangan, nah ini salah satunya yang ada di Done. Batu. Saya belum kebayang batunya kenapa. Masyarakat desa Done di kecamatan Magepanda, kabupaten Sika telah bertahun-tahun mencari bongkahan batu kecil ini di dalam hutan. Masa kependudukan Portugis diperkirakan menjadi awal masyarakat Done mulai mengkonsumsi batuan ini. Sama saja kaya batu yang lain. Beda? Beda. Apa bedanya? Ini bedanya warnanya. Sama yang ini? Sama. Ini beda ini, tidak bisa makan. Oh, iya dalam hitam ya? Iya. Ini di atas, kalau yang ini gali ke dalam sedikit. Oh, ini langsung dimakan begini? Tidak, dibersih dulu. Oh. Ini betulnya. Beneran ini dimakan? Iya, benar. Dikasih bersih, setelah itu yang ditambahkan juga ya? Iya. Tidak. Tidak, kan? Iya. Bisa. Nanti... Keras, kan? Tidak. Keras. Keras. Ini dibersih habis dijemur dulu. Kalau dijemur dulu, tapi biasanya makan langsung juga bisa. Bisa. Tapi tidak enak. Tidak enak? Iya. Lebih enak kalau dijemur lagi. Dijemur dulu. Kalau sudah dijemur, kayak apa rasanya? Seperti jagung goreng itu. Saya mau nyoba ragu-ragu ini. Coba ya. Coba sedikit. Inak. Hmm. Batu tidak diambil dari sembarang tempat. Hanya tempat dengan kontur khusus seperti di lereng-lereng bukit. Ini pun dengan kedalaman tertentu. Saya sudah dapat. Kakak Anggi. Ups. Kakak Anggi. Betul kah? Coba saya lihat dulu. Iya, dilihat dulu. Oh, ini bukan. Salah. Itu juga buka? Itu juga buka. Sama-sama kuning. Ini juga buka? Bukan. Baiklah. Lubang saya zong. Ini kita mau bawa pulang. Kok gak ada? Ada. Ini sudah jadi. Iya. Nah, ini saya punya juga. Benar, toh ya gini? Iya. Baik. Ini habis ini, Bodi? Masak? Eh, dikasih panggang. Iya, dikasih panggang dulu. Ayo, kita mau nyobain. Apakah rasanya berbeda setelah dia dipanggang atau tidak? Ayo, cepat cepat. Selamat menikmati. Nah, ini masih tentang alternatif. Pangan yang ada di Doni. Jagung yang sudah tua, ini mau dibikin nasi jagung. Jadi kalau di sini, ini sekarang pandai jagung selalu lewat ya? Iya. Nah, ini alternatifnya dibikin nasi jagung. Sementara, masih tetap nanti mau kasih panggang itu batu dulu ya? Iya. Benar ya, rasanya kayak jagung. Nanti kita buktikan. Ini dua-duanya yang dari jagung beneran sama yang batu. Ujungnya katanya rasanya kayak jagung. Pengalaman saya bertualang ke berbagai daerah membuktikan ketergantungan pada satu jenis karbohidrat telah melemahkan ketahanan pangan suatu daerah. Sayangnya, ketergantungan terhadap beras di Indonesia sangat sulit dihilangkan. Nah, sama seperti proses pembuatan nasi jagung gimana aja. Terakhir, saya buat nasi jagung juga di daerah Tanimban. Oke, jadi kalau misalnya sudah selesai di hotel, ditampi dulu. Nanti tinggal dikasih tumbuk biar halus. Itu udah kelihatan seperti bubuk dia ya? Iya. Sudah tipis banget. Beneran banget, itu tepi. Nasi jagung membutuhkan waktu yang lama untuk diolah hingga menjadi siap makan. Sementara waturwe atau butiran batu hanya butuh proses pemanggangan yang sebentar. Nanti jagungnya, wanginya, wanginya enak banget. Nah, penampilannya enak tuh. Cantik ya. Jadi nyampurnya pas dengan nasi dan jagungnya. Terus teksturnya dia lebih empuk. Biasa makan ini dengan sayur ikan begitu ya. Enak, saya boleh coba batunya? Boleh, saya boleh? Boleh ya. Yang mana nih, yang kecil ya? Yang kecil, yang besar. Baiklah, nasi jagung, campur batu. Biasa batu. Baiklah, nasi jagung, campur batu.